Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di 2 and only EQmedia Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita kalian Bisa banget melipirkan akun instagramnya omhige Di at resnayusa Terus ada akun instagramnya EQmedia Di at EQmedia Dan akun instagramnya omherdi Oke, mengomentari King Oujer episode ke-16 Yes, konten mengomentari Disini di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Rita Dengan sudut pandang yang berbeda gitu Banyak hal yang kemudian kita tahu tentang Rita Karakter Rita disini Oke kita mulai aja Rita sangat ingin disini memiliki chibi maupun premium Katanya buatan tangan dari penduduk Ishabana Sebetulnya dia mengambil salah satunya Dari penjual tiket gelap yang dijebloskan ke penjara Namun gak etis bagi si Rita ini Untuk menyimpannya Karena itu adalah barang curian Setelahnya morfonnya lalu mengetuk pintu Untuk memberitahu Rita Bahwa mofun premium ini akan tiba di Ishabana besok hari Jadi Rita sebaiknya bersiap-siap Untuk pergi mendapatkan salah satu itemnya Terlebih lagi ini adalah Peringatan ulang tahun ke-15 Rita menjadi seorang hakim yang hebat Setelah ucapan tersebut Rita malah banyak berpikir Rita mengatakan bahwa Sepertinya hari itu bukanlah hari yang baik deh Bagi Rita untuk pergi ke sana Dia malah teringat Pada hari itu 15 tahun yang lalu Ketika dia menjatuhkan vonis Pertamanya dalam pekerjaannya Seorang pria yang bersalah atas kasus pembunuhan Rita terus berpikir mengenai kasus tersebut Dan hal-hal lain tentang dirinya di masa tersebut Keesokan harinya Rita lalu memanggil pria tersebut Ia adalah Shiron Yang dipanggil untuk melakukan verifikasi tahunan atas hukumannya Shiron disana datang dan mengkonfirmasi Bahwa dia benar-benar membunuh raja sebelumnya Judge Karasu Dengan menggunakan sebuah racun Rita bertanya mengapa dia membunuhnya Padahal sebetulnya Dia ini adalah seorang dokter terdahulu Plus suaminya Dia lalu menjawab bahwa pasangan bisa saja kehilangan cinta Satu sama lain katanya Dan untuk hal tentang racun yang dia pakai Dia dengan mudah mendapatkan racun tersebut Melalui para penjahat di negara tersebut Next, Rita lalu menekan dan bertanya Bahwa dimanakah dia menyembunyikan mayatnya Dan Shiron menyarankan agar dia mencarinya di bawah salju Di negara itu Akhirnya Rita bertanya lagi tentang Apakah ada sesuatu yang disembunyikan lagi dari si Shiron ini Dan Shiron mengatakan bahwa dia hanya membunuh raja Itu saja Kemudian Rita teringat pada pembicaraan Himenu Tentang bagaimana orang tuanya diracuni Setelahnya Morfonia terlihat sedang berada di luar mengawasi tahanan Yang sedang bekerja di tengah salju Rita lalu meminta Morfonia datang ke Ishabana bersamanya Ketika Morfonia menyebutkan bahwa mungkin dia berada di jalur berikutnya Untuk menjadi seorang hakim raja Namun dia mengatakan kepada Rita Bahwa dia tidak yakin kalau dia cocok untuk posisi tersebut Karena ternyata penjahat-penjahat tersebut terlihat begitu menakutkan Di mata si Morfonia Ya kalau lucu ya kayak mungkin apa ya member JKT mungkin Ada Z, ada Freya, ada Marsha, Christy, Shani Pokoknya ya itulah terlalu panjang disebutkan ya Kalau jahat pasti menakutkan gitu Morfonia ini ya ada-ada aja gitu Dia lalu bertanya mengapa Rita menjadikannya sebagai seorang asisten Di sana Rita lalu menjawab bahwa dia diangkat menjadi asisten raja pada usia 5 tahun Dan ketika raja terbunuh dia dipanggil saat usianya baru 10 tahun Kita pindah ke tempat lain di scene lain Kita lihat di Sugodamp Di sana Kaguragi lalu bertanya kepada Rekles Hesti Mengenai pembicaraan perdamaian sementara dari dia Di tempat lainnya Jeremy lalu memberitahu Gira dan Yanma tentang apa yang dikatakannya tersebut Gira tertawa terbahak-bahak bahwa tidak ada yang seharusnya mempercaya Rekles Apapun alasannya Kaguragi bertanya apa yang diminta oleh Bagnarak sebagai imbalan perdamaian Namun di sana Rekles mengatakan bahwa tujuan akhirnya adalah yang paling penting Tiba-tiba Yanma menunjukkan Reklemen CCTV kepada mereka semua Video yang menunjukkan Bagnarak menyusup ke Enkosopa Dan di sana Jeremy keluar terlebih dahulu Next lagi lalu kita pindah scene Di sana keduanya bergegas keluar untuk melawan Sanagim Yanma mengatakan bahwa dia fikir sedang ada perundingan perdamaian Jadi ia terus bertanya-tanya Mengapa serangan ini bisa terjadi? Mendadak sekali katanya Di isi abanal lanjut lagi Rita menyerahkan Mofun yang disita kepada Himeno Rita lalu menceritakan kepada Himeno tentang kejadian serupa Yang melibatkan tentang racun Yang memikirkan racun dan hal yang ada kesinambungannya gitu Ada hal yang mirip Antara kematian orang tua Himeno dan kematian Hakim Raja Rita ingin Himeno menganalisis racun tersebut Untuk melihat apakah ada zat yang sama yang terkandung Dari kedua racun tersebut Himeno lalu memerintahkan Sebastian untuk menyelidikinya Himeno mengatakan bahwa dia dan Rita sangatlah mirip Keduanya menjadi raja pada usia muda dan tidak tahu mengapa tentang hal tersebut Himeno lalu bertanya apakah Rita mengingat waktu itu Tetapi Rita sekali lagi mengatakan bahwa mereka harus tetap netral Dalam pembahasan ini jangan ada sakut pautnya dengan masa lalu ataupun apapun Tidak terlibat dalam pencakapan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan Kita kembali di Gokan, Rita berbicara lagi dengan Shiron Tetapi kali ini hal yang lumayan mengejutkan terjadi Di sana ada Himeno yang bergabung sebagai saksi untuk mengungkapkan Bahwa racun yang diduga digunakan oleh Shiron tersebut untuk membunuh Hakim Raja Adalah barang yang sama dengan racun dari God Scorpion Isyabana memiliki catatan semua racun di dunia Dan satu-satunya catatan yang mereka miliki tentang penggunaan God Scorpion Adalah selama kejadian Rat of God Itu berarti Shiron ini mungkin terlibat langsung dengan kematian orang tuanya Himeno Di sana Shiron lalu berkata kembali pembukaan pebicaraannya adalah seperti ini Shiron mengungkapkan bahwa Rat of God juga perbuatan seorang manusia Jadi ya kembali lagi itu adalah perbuatan manusia Namun kejahatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum Dan susah juga kalau dihukum katanya Itu adalah sebuah hal yang sangat rumit bagi Rita sendiri Shiron juga tidak mengetahui tentang kelanjutan kisah tersebut Meski kesal dan lain-lain Gokan ini harus tetap netral Dan dia harus diam agar mereka yang tidak dapat dihakimi tersebut Nextnya bisa dihakimi sesuai dengan kesalahannya Dia mengakui bahwa dia akan mengungkapkan semuanya setelah Rita mengungkapkan rahasia Dari kandungan racun tersebut Shiron lalu teringat kembali kasus 15 tahun yang lalu Ketika dia dan Karasu membahas apa yang akan mereka lakukan Meskipun itu akan menjadi rencana yang sulit Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Chikyu dari bencana Karasu sebetulnya meninggalkan pesan untuk Rita di kalungnya Shiron Pesan itu pada dasarnya mengatakan kepada Rita untuk merangkul semua kelemahannya Rita Jadi itu adalah hal yang sangat apa mungkin rahasia saat itu Dan tau gak setelahnya Rita lalu menyatakan buat Shiron tidak bersalah Kemudian Shiron hendak pergi mencari Karasu lagi Tetapi Wugerajim muncul dan hampir membunuhnya Di sana Rita kemudian muncul melindungi Shiron Dan langsung saja di sana Rita lalu henshin Himeno juga bergabung dengan Rita dan mereka bertarung melawan Shiron Shiron mengatakan bahwa Gokan bakalan ada di tangan yang tepat Saat Rita berjanji untuk tidak membuat kesalahan lagi Wugerajim lalu berlari kembali ke Kameijim untuk meminta maaf karena gagal membunuh Shiron Namun Kameijim mengatakan bahwa Shiron tidak tau apa-apa Jadi sekarang Wugerajim ini bisa saja membunuh Raja langsung Di sisi lain Jeremy masih tidak mengerti bagaimana ini bisa menjadi bagian dari perundingan perdamaian Tetapi dia kesal dan naik ke Gantaran Tula untuk menghabisi Bagnara tanpa terkecuali Next scene Yahimeno lalu berterima kasih kepada Rita Karena percaya padanya dan menemukan bukti bahwa ternyata memang manusialah Yang berada di balik Rite of God ataupun Kami no Ikari Next scene lagi sebagai tanda terima kasih Himeno memiliki hadiah untuk Rita Namun sebagai seorang ratu dan hakim yang profesional Rita tidak ingin menerimanya karena dia memang harus tetap netral Tapi Rita akhirnya tetap mau Rita lalu mengambil tas itu dan melihat bahwa itu adalah premium Chibi Mofun Dia lalu berterima kasih kepada Himeno saat dia pergi Sementara itu di luar Gira dan Yanma sedang menghabisi lebih banyak lagi sana gym Di lain sisi Rackles memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepada Yanma Yanma lalu mendorong Gira ke tanah saat Rackles Hasty ingin berbicara dengan Yanma Tentang konsep perdamaian Ini menurut Tom Hige di episode kali ini sih cukup lumayan oke Sebuah episode yang bagus secara episode ini meramunya lumayan berhasil Apa ya berhasil mengungkapkan lebih banyak lagi tentang Rita dan menghubungkan masa lalunya Rita Dan ceritanya dengan Himeno adalah sebuah eksekusi yang sangat bagus disini Penulis bisa banget menampilkan cerita di mana kedua karakter tersebut digambarkan memiliki kesamaan dalam beberapa hal Dan itu adalah hal yang unik Episode ini juga benar-benar membantu memperlihatkan alasan mengapa Rita menjadi seperti sekarang ini Tanpa mengungkapkan semua secara gamblang Namun kita sebagai penonton dituntun untuk sedikit demi sedikit memahami Rita Kita dapat melihat Rita bukan hanya sebagai seseorang yang misterius aja yang hanya bersembunyi di balik rambut Dan juga mantel hakim Episode ini juga menambah sedikit fokus lagi Olet of God itu jelas menjadi titik fokus cerita Semua tampaknya jadi terfokus disitu terlebih di episode kali ini Detail-detail baru, rahasia baru, sifat baru sedikit demi sedikit juga mulai muncul Dan itu membuat rame banget episode kali ini Episode ini juga berhasil menciptakan keseimbangan yang sangat bagus antara misteri, kisah-kisah karakter, dan elemen-elemen khas dari Super Sentai Cuma please tolong perbaiki momentumnya Disini ada sedikit reuni cast Kamen Rider Drive dengan hadirnya aktris Riyoshi dan juga Kisuke Ida Overall oke, bisa banget ditingkatkan Oke guys, thank you udah menonton video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh